Jadi, sudut datang 1 sama dengan sudut pantul 1. Sudut datang 2 sama dengan sudut pantul 2. Ini disebut dengan kondisi devisi minimum. Ini disebut kondisi devisi minimum. Jadi, sudut datang 1 sama dengan sudut pantul 1. Terjadi ketika 2 gelombang cahaya dalam 1 fase yang sama. Yaitu disebut dengan gelombang terang. Cabut, Kit. Kit, jangan naikkan. Intervensi adalah penggabungan... Gue harus sampai sana jam 11.00. 2 gelombang cahaya yang koheren. Bu, saya izin ke toiletnya. Ya. Kita perhatikan grafik ini ya. Kita... selamat menikmati selamat menikmati ken lagi ngapain kamu ken ini aduh menurut saya sakit banget pak mau ke toilet udah gak tahan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalau mama mama makin murung kakak tau gak sih kamar kakak itu gak boleh dirubah sedikitpun gak boleh ada barang yang ganti posisi aku sering lihat mama dan papa masuk ke kamar kakak terus keluar dengan mata yang bengkak tapi tapi pas aku ngajak mereka pas aku ngajak mereka kesini buat mengenang setahun kakak pergi mereka gak mau kak mungkin mungkin mereka masih masih gak mau nerima kalo kakak udah kakak tuh selalu jadi kebanggaan dan kesayangan mama dan papa mungkin kalau aku yang pergi mama sama papa gak akan sesedih ini kak hei kamu jangan ngomong kayak gitu aku yakin mereka juga sayang banget kau sama kamu hai teman-teman hai semangat ya mari kita tampilkan peserta selanjutnya dari Heather's Backhouse woooooo rio 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 Tiada orang bisa antisipasi dengan rhythm Langsung dari speakers Tinju dari rimah melaju konsipasi, yo Ciptakanlah enigma, karismatik, baku rimah Dengan kami kalian cari mati Untuk jaring enam senar Ciptakan energi enam Dengarkan murga bersinar Kisaku tak akan Tak terangkan Mimpin, mimpinku Meraih, mencapai andanku Cahayakan hidup Berapi barat jiwa kami Hidus, mending mundur, mending mundur Aku tinggallah di depan mikrofon Banyak betul aku tembus, skill yang paling ampuh Coba maju kalau kau mau ada Nggak ada yang bisa lawan Aku elang di awan Bikin kamu rap mod Macam peker yang berbobot Sumber rap yang tak akan musnah Bikin semua orang Put their hands in the air Disterita bertanding sinya Dari hutan ribah Kemasan pupa Benah kami tak akan sinah Tak akan lupa Tak akan musnah 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 Tak akan Tak bisa Eh, Liam! Liam, Liam! Liam, Liam! Liam, Ben! Kamu di semua tangan ke Liam! Liam! Cuman, 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 cuman Cuman, cuman 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 Woy! Babe, kita balik ke sekolah lagi aja ya Kayaknya aku masih keburu dah ikut pelajaran terakhir Langsung lah sayang Kita lanjut aja ya Woy! Teman-temanku udah pada nungguin? Udah pada nunggu ya Aduh Liam, kamu gak apa-apa Liam! Lo gak apa-apa kan? Lo kejar itu orang Ayo, ayo Gak bisa lalas Sayang Kamu gak apa-apa Lalu Dulu Dulu Boat! Apaan lu? Lo yang apa-apaan? Lo hampir bikin gua mati tahu gak? Lalu Begol lu ya! Hah? Lu kan gak tau lo lu ke belakangan yang kita kan! Lihat dong, liat! Ya lu sekarang liat cewe gue disana! Lihat cadang-cadang, tukar! Ini yang Mana? Eh goblok lu ya! Eh! 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 Waduh! Pak, ini saya sama pacar saya tuh gak salah, pak. Semua tuh mulai gara-gara lu nyebrang sembarangan, malah ngajak ribut lagi. Eh, lu tuh ngebut. Kalau nyetir maka jangan ngebut, pak. Mereka hampir nabrak saya sama pacar saya. Ya, gua coba ngindarin lu. Kaya mata, bongongin dia. Pak, mereka berdua ini salah, pak. Saya ini dicelakain, pak. Dilerai bukannya berhenti. Malah saya kena tunjuk nih, pak. Saya tuntut kalian! Tuntut kalian semua! Pak, gak bisa kayak gitulah. Yang mulai ribut kan dia, tuntut dia aja. Tuntut aja dia, orang yang nonjok. Ya, ini semua gara-gara lu nyebrang tapi gak liat-liat dulu. Sorry, pak. Hapes banget gua ketemu sama lu. Pak, saya orang tua dari Kate. Saya minta maaf. Dan kami mohon supaya ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Kate, minta maaf. Masalah gimana sih maksudnya? Liam, apologize. Pak, anak saya masih belajar, pak. Saya mohon kita berdamai saja. Kalau ada biaya atas keributan ini, kami akan bertanggung jawab. Maafin anak saya ya, pak. Kami juga sebagai orang tuanya Kate, siap untuk ganti rugi. Tapi mohon supaya mereka tidak dituntut. Pak, anak-anak kalian aja gak ngerasa bersalah. Saya mau maafin. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Untung gak ada korban. Coba kalau ada korbannya. Kamu bisa masuk ke jarak. Mama ini udah habis akal gak ngerti lagi harus bagaimana ngadepin kamu. Kamu perhatiin gak sih? Semenjak kamu itu bergalur sama Michael, kamu bonyok. Hancur hidup kamu. Terus mau jadi apa di dalamnya? The bad boy rockstar. What's next selling drugs? Kamu lihat gak? Michael kalau ditemukan jemput kamu ada pamit sama mama, ngomong sama mama. Diluar pagar kan? Iya gak? Kalau orang udah gak punya sopan satu, apa yang kamu harap jadi dia? Gak usah kamu tuh nge-ban nge-ban nongkrong nongkrong. Jangan lupa, Liam. Kamu tuh harus excel dalam bisnis. Dulu papa gak punya apa-apa. Ya, sebelum menjadi orang berhasil seperti sekarang. Asal mama dan papa tau. Aku bolos. Karena aku ke makamnya kak Jayden. Hari ini setahun meninggalnya kakak. Ingat gak mah? Papa dikucilkan. Gak dianggap. Bahkan sama papa pun ngari lepon buku orang. Makanya, papa pengen kamu kuliah di Amerika di kampus papa dulu. Biar kamu eksis. Papa, aku udah bilang berkali-kali. Aku cuma mau jadi musisi, bukan cuma jadi ekornya papa. Jangan bawa-bawa kata kamu. Kamu ya? Kali aku... Papa pengen kamu kuliah di Amerika di kampus papa dulu. Biar kamu eksis. Papa. Aku udah bilang berkali-kali. Aku cuma mau jadi musisi, bukan cuma jadi ekornya papa. Jangan bawa-bawa kata kamu ya. Itu gak ada hubungannya sama kamu. Ini hanya soal kamu. Mama kira aku bohong. Asal mama dan papa tau. Bukan cuma kalian yang kehilangan kejadian, tapi aku juga. Dan cuma Michael yang ada buat aku. Jadi kalau mama dan papa minta aku putus sama dia, aku gak mau. Dan kalian gak berhak. Kamu tuh masih muda. Kamu tuh masih muda. Kamu tuh belum ngerti konsekuensinya nanti apa di masa depan kamu. Selesai dari dulu papa pindahin kamu ke sekolah itu. Kamu belajar disiplin. Kenapa gak papa aja yang masuk asrama? Biar papa tau rasanya dikekang. Pilihan kamu cuma dua. Aku masuk asrama atau papa kirim kamu ke Amerika Serikat. Liap! Disini. He has the world out his speed. Tapi dipuang gitu aja. Lagi mana lagi coba? Biar saya bicara sama Liap. Liang kamu... Harus jadi contoh buat adik-adik. Aku satu-satunya anak cowok. Harus pegang tanggung jawab buat keluarga. Saya gak boleh nyanyain kesempatan. Jutaan kali mama sama papa udah ngomongin hal yang sama. Aku udah hafal. Mah. Dulu papa udah pernah ngajarin aku sebuah falsafah Jepang. Ikigai. Yang artinya alasan untuk hidup. Aku udah nemuin ikigai aku mah. Musik. Setiap aku bangun tidur yang bikin aku semangat itu cuma musik. Harusnya papa bisa ngerti kalau setiap orang itu punya ikigai yang beda-beda. Harusnya madei namak sweet. Limpingsan, thank you. I Terima kasih.